Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanggal 28 Maret tahun 2024 Mengawali sambutannya Bupati baru mengucapkan puji syukur hari ini kita diberikan nikmat sehingga bisa hadir dalam acara buka puasa dirangkaikan dengan Tauzia mengenang 100 hari Almarhum Derd Hejj, Hamzah Syam, Mars Kami selalu berkeyakinan apa yang terjadi hari ini sudah dirancang dan menjadi skenario Allah Termasuk hari ini terasa istimewa karena kegiatan dilaksanakan pada fase kedua Ramadan Menurut Bupati Ramadan terbagi atas tiga fase yaitu fase 10 hari pertama adalah fase rahmat Fase ini sangat berat karena mengubah kebiasaan pola makan menahan lapar Kemudian fase 10 hari kedua fase Allah memberikan pengampunan Dan fase 10 hari ketiga fase ini adalah Allah SWT akan membebaskan kita dari api neraka Mudah ini pertanda yang baik dan semua yang hadir akan mendapat pengampunan dan doa kami selalu untuk Almarhum diberikan ampunan Kami setiap hari kenang dan doakan dengan harapan di 100 hari ini kita bersama mengenang Almarhum atas apa yang telah dilakukan untuk masyarakat KAP baru sebagai anggota DPR Ketua TPPKK Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami diundang CNN diberikan penghargaan atas keberhasilan Kabupaten baru dalam penurunan stunting terendah Kemudian prevention stunting Dan penghargaan ini bukan hanya satu kali tapi juga beberapa kali dari pusat, kementerian dan provinsi Kami sadar bahwa sesungguhnya keberhasilan ini ada kepedulian yang luar biasa dari Almarhum Bu Dokter kepada daerahnya dan juga tanggung jawab beliau sebagai anggota DPR RI yang bergerak di Komisi 9 Selanjutnya saya mengajak untuk mengikuti Tauziah dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Sementara itu, Dr. H. Kamarudin Hasan, SPD MPD dalam taksianya menyebutkan bahwa orang yang sudah mati itu perlu dingat, dikenang Lebih lanjut, bahwa peringatan 100, hari wafatnya Almarhumah Dr. H. Hasnasyam Mars sangat istimewa karena bertepatan di hari 17 Ramadhan Semoga ini pertanda bahwa segala dosa-dosa Almarhumah akan diampuni oleh Allah SWT Terpantau hadir dalam kegiatan unsur Forkopimda Dandim 1405 Parepare Kajari Baru Sekda Baru Para staff ahli dan asisten Kepala Kemenak Baru Pimpinan OPD Pimpinan Bum-Bum Keluarga Besar Haswardi Saleh Para camat sekabupaten baru Lurah dan kades sekabupaten baru dan undangan lainnya Demikian Anies Andriyadi Bastu melaporkan Editor Mustafa Kamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak Dandim, Kepala Kejasaan Negeri Baru, Pak Syedda, bersama Ketua Tim Ketua Dharma Wanita Persatuan, yang kemahormati insya Allah yang menyampaikan cerama khas siang suatu hari, Pak Dinda, Ustaz, Dr. Kamarudin Hassan, yang kemahormati Kepala Kantor, Kementerian Agama, Kabupaten Baru, para asisten, para staff andi, para pimpinan OPD, dari BUMN dan UMB, para pimpinan OPD, para jamat, para kepala desa, para RT, hadirin semuanya, antara aku semuanya, tanda kemudian Naswar Urkan bersama istri dan dua putranya, kemudian Teguh bersuara bersama istri dan satu putranya. di dalam pada, ya satu, satu ada duduk di sini, ya. Yang tidak hadir, encah, ya. Dr. Risaldi Sulhar. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa'ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa'ala rizkika aftartu birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa'ala rizkika aftartu birahmatik ya arhamar rahimin. Kāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāpāp